kalau disini dia lebih kurang dalam 1000 dua ke 2000 basic memang agak jauh so nak tak nak orang cakap kita profession dah sebagai seorang crane operator jadi we have to go for it hello kembali lagi bersama dengan saya frankie aka fms so rasanya lama dah saya tak buat vlog agak janggar sikit sebelah lama dah tak keluar di depan kamera malamlah musim PKP ni saya banyak menghabiskan masa dengan main game so hari ini pagi tadi saya berwhatsapp dengan seorang kawan saya bertanyakan kabar mereka so member aku ni dia terasa lah terasa nak panggil aku untuk buat review aku nggak tahu nak panggil review atau apa tuh tapi berkenaan dengan rate gaji crane operator yang terdapat di Sarawak di Bintulu khususnya di Sarawak lah so aku pun so pagi tadi agak sebok bermain game tak sebok sebenarnya tak ada apa-apa nak buat so malam ni kurasa malam yang sesuai lah waktu sekarang untuk buat video sikit pasal crane operator kerja sebagai serang crane operator di Sarawak ini so melalui pengalaman aku dan dibandingkan dengan beberapa orang kawan kawan aku sendiri yang di Semelanjung so disini aku akan share dengan korang sikit lah pasal perbezaan gaji itu yang menurut aku sendiri dalam pengalaman dan juga apa yang aku dapat kongsi lah dengan member-member yang berada di luar so aku start bawa crane start belajar crane 2015 di awal tahun lah Januari macam tu lepas tu keluar pas 2 bulan terus dapat job power crane sampai hari ini sampai hujung bulan 12 2019 so dalam empat tahun lima tahun pengalaman tuh apa yang aku dapat bagi tahu kalau di Sarawak ini di Bintulu khususnya aku sendiri juga lah yang merasa pengalaman dan juga gaji sebagai seorang crane operator rate gaji dia lebih kurang macam paling kecil yang pernah aku dapat 1200 basic so itu untuk company yang pertama tempat saya bekerja kemudian saya berpindah dapat lagi job seribu lima dan ada sedikit allowance so overall dengan basic dengan allowance dia lebih kurang dalam 2000-2500 so memang agak berbeza lah kalau di berbanding di semenanjung di malam di semenanjung kalau bawa bawa 3 3 25 sorry boleh dapat 3000-4000 itu basic kalau di sini dia lebih kurang dalam 1000-2000 ke 2000 basic memang agak jauh so nak tak nak orang cakap kita profession dah sebagai seorang crane operator jadi we have to go for it dimanakah silap kita pun tak tahu kalau macam dulu aku ada join satu grup dimana dalam satu grup itu semua crane operator dan aku ingat lagi satu ayat diorang cakap rate gaji di Sarawak ini kecil sebab kita semua tak bersatu for me ini bukan sebab kita bersatu atau tidak lah kebab even you bersatu orang yang menentukan rate gaji itu adalah syarikat itu sendiri so kalau you nak you ambil kalau tak nak you have to let it go so begitulah dia rate gaji di Sarawak ini dan aku cakap apa lagi ya ya lah lebih kurang macam itulah unless kalau you bawa crane yang beratus-ratusan aa di Sarawak ini mungkin mungkin you akan dapat basic dalam 3000 4000 5000 is very difficult berbeza dengan di Semenanjung so aku dah kalau tak silap sepanjang kira dah empat company dah masuk untuk untuk orang cakap nak upgrade gaji but gaji itu masih juga di dalam lingkungan yang aku katakan tadi dalam 1000 doa ke 2000 so it's nothing different kalau dia ada tambah sikit mungkin dia allowin but the point is tak kira tak kira berapa besar gaji yang kamu terima di hujung bulan the main thing is basic kan sebab kalau kita orang cakap kita yang berkerjaya apa-apa saja kerja ok suatu hari nanti awak nak beli kereta mungkin awak nak beli rumah ke nak loan barang it's all about berapa awak punya basic it's not about gaji awak sekecil macam ini lepas itu awak punya allowin besar still at the end of the day diorang akan lihat pada basic so basic lah yang paling penting sebenarnya melalui pengaman aku sendiri ya between yang aku katakan tadi lah so itulah yang nasib kita sebagai crime operator di Sarawak ini so aku pun tak tahu nak lagi just nak share dengan korang macam mana perbezaan gaji diantara di sini dan di Semenanjung so aku sekarang pun dah tak ada job betul-betul di penghujung tahun 2019 so kita siap satu project and then tak ada job kena release macam itulah dia so and back to apa yang kita bincangkan tadi kalau anda semua sanggup makan gaji yang kecil basic yang kecil mungkin orang boleh join company company yang company besar ya so company besar basic di Sarawak Sarawak is Sarawak memang itulah basic dia so kelebihan dia untuk berada di company yang besar ini adalah tetap kamu tidak akan kehilangan job kena release ke kena tendang ke but the betting is big company dengan gaji dia memang kecil sangat-sangat kecil pernah juga terfikir macam mana kalau mereka yang sudah berkeluar keluarga basic itu lebih kurang orang cakap dalam red yang saya katakan tadi macam mana mereka nak survive dan ada juga yang saya pernah dengar eh dapat survive basic 2000 basic 1008 but for me kalau anda dah berkeluarga dah ada anak mana anda agihkan belanja untuk family untuk anak-anak yang nak bersekolah lagi mungkin nak bayar kereta rumah pada saya tak tak dapat survive unless kalau kamu duduk dengan orang punya mak bapa pasti mereka akan ada support sebab sedikit kan so dapat survive but saving untuk aku memang difficult lah sebab di Sarawak ini dia punya barang makan dengan cost hidup everything expensive selari 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 is semakin orang cakap itu semakin maju tapi selari masih di tahap yang orang cakap nyawa-nyawa ikan lah untuk yang bujang mungkin boleh survive kau tapi ialah one day kalau yang bujang pun akan kahwin juga so itulah dia benda lain aku tak nak sentuh so far sebab member aku suruh buat review sikit lah aku tak tahu review ke apa aku just nak share kat korang perbezaan gaji di Sarawak ini kita bukan saya bukan nak orang cakap nak berjadikan benda ni viral ke apa tak just share kat semua orang yang mungkin tak tahu ataupun mungkin yang nak berjidak-jinak sebagai seorang crane operator so itulah red gaji dia so korang tepuk dada tunjuk selera lah aku rasa setakat ni sampai di sini dulu untuk video kali ini so aku sendiri pun sebenarnya dah tak ada job sekarang ni dalam musim PKP sebelum PKP BR memang dah tak ada job selama 2 bulan dan dapat job untuk belum dapat job lagi lah dapat ruang untuk interview kena pula PKPB ni yang sekarang ni lah PKPB so tak tahu lagi lah nak macam mana so itulah dia antara red gaji yang terdapat di Sarawak ini in between 1200 ke 2000 basic it's very difficult to you get 2015 2500 ke 3000 oh kita jumpa lagi di video yang seterusnya mungkin lepas aku dapat job nanti apa job dia adakah masih lagi sebagai seorang trainer berita ataupun mungkin beralih ke bidang lain sebab sekarang ni pun di BIN dulu job agak kurang saya kerja pun susah sikit sebagai seorang trainer operator unless you sanggup kerja bukan sebagai seorang trainer operator lah maksudnya kerja kongsi kau buat apa saja kerja yang yang company korang suruh tapi rate gaji dia memang masih sama macam itu memang korang akan korang cakap sebagai memang seorang trainer operator yang bertahun ya tapi itulah basic dia akan macam itu terus macam itu so kita jumpa lagi di video yang seterusnya mungkin video lepas aku dapat job nanti kita dawakan lah kalau aku dapat job job yang baru lagi kan selepas pikir pipi ini so apa-apa dari awal video sampai akhir aku nak minta maaf kat korang kalau ada tersalah kesilap info ada benda yang aku tak betul cakap tadi aku nak say dekat korang perbezaan gaji yang terdapat di Bintulu khususnya sebab ramai juga member aku sekarang ni dah berada di semenanjung semua boleh dapat dalam 3-4K lah satu bulan kerja pun dah sebagai operator apa lagi memang buat lifting sahaja so kita jumpa lagi di video yang seterusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih